ya sobat youtube sekalian menunggu kometo transporter kosong ini baru saja keluar dari terowongan empat ya kometo transporter ini mengangkut mesin launcher dari bridge 22 melintasi terowongan keempat untuk pemasangan box gilder di jemaatan layang ke-23 ini adalah kometo transporter kosong yang baru saja mengantarkan mesin launcher untuk pemasangan box gilder ke arah sebelah selatan di jemaatan layang ke-23 dan inilah detik-detik kometo box gilder melintasi jemaatan layang ke-22 di deka 76 jemaatan layang ke-22 sepanjang kurang lebih 400 meter mempunyai 11 pilar dan sudah terpasang sebanyak 12 box gilder dan pada hari ini Rabu 21 September 2022 pemasangan box gilder sudah dilakukan di jemaatan layang ke-23 tadi kurang lebih pukul 3 sore ketemu pengantar box gilder atau mesin transporter mengangkut box gilder untuk pemasangan box gilder di jemaatan layang ke-23 ada truk sering yang akan masuk ke jemaatan layang ke-22 harus mundur dulu karena kometo transporter akan melintas ini berada di bagian outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga dan ini berada di bagian outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga dan di bagian outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga dan di bagian outlet terowongan kereta terowongan kereta dan главa kereta berada di jemaatan Orte Terowongan 3 yang mungkin akan mengambil jalur alternatif dan kometo transporter melanjutkan perjalanan melintasi Jembatangayang ke-22 Disini bisa sobat lihat kesibukan dari Jembatangayang ke-22 sedang dilakukan pemasangan pagar jembatan atau pemasangan parapet Ini di belakangnya ada pick up ya tapi gak bisa nyalip juga ya walaupun ada sedikit space disamping kiri dan kanan kometo transporter tapi tentunya itu tidak akan cukup kalau sepeda motor mungkin masih cukup ya sobat tapi kalau untuk mobil walaupun sebesar mobil pick up saja itu tidak akan cukup nah disini kita bisa lihat truk semen dan truk angkutan lainnya memutar untuk mengambil jalur lain untuk bisa memasuki ke bagian Jembatangayang dan sebentar lagi kometo transporter akan masuk ke terowongan 3 bagian outlet selamat menikmati 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 Di dalam terowongan nampaknya ada beberapa kendaraan, terlihat cahayanya di sana, yang mungkin harus mundur dulu ke bagian inlet terowongan Kometo berhenti untuk menunggu pergerakan kendaraan yang ada di dalam terowongan Nah selanjutnya nanti kita akan melihat pergerakan kometo transporter masuk ke dalam bagian outlet terowongan 3 Terima kasih sudah menonton, like video ini, dan jangan lupa subscribe untuk sobat youtube yang baru menemukan channel Ngabolang Receh Bye bye